Bila telah kulaksanakan segala tugasmu, katakanlah, kami ini hamba yang tidak berguna, kami hanya melaksanakan tugas kami. Lohonku dalam percaya, mengsarkan pengharapanku, Lohonku dalam percaya, menghubungkan pengharapanku. Dalam nama Papa dan Putra dan Roh Kudus, kami ini Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ramal, sustar, frater, ibu bapak, dan saudara-saudara nikas Tuhan, setiap dari kita diberi tanggung jawab, apapun tanggung jawab itu, untuk boleh dijalani pula dengan sukacita, dan bahkan menjadi pelayan yang baik dan setia. Dan nampaknya tidak mudah. Kita selalu membutuhkan rahmat Tuhan, dan membutuhkan suatu kerendahan hati di dalam menjalaninya. Itulah yang juga akan kita dengarkan dalam Injil hari ini, betapa kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik dan setia. Mari kita menyadari akan kelemahan, dosa, kerapuan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya, kita mohon kerahimannya, agar kita boleh senantiasa memetik buah-buah karya-karya keselamatan Tuhan dalam aneka peristiwa dan hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan berbuatan dan kelalian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Pran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang bekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Alah Bapak, sumber kebahagiaan, kami telah menerima caminan keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami untuk patuh dan setia menghidupi sabdamu, agar kami mampu memancarkan terang cahayamu. Kami kemampukan menjadi pelayan-pelayan, menjadi hamba yang tanggung jawab dan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku yang terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakep mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik wanita-wanita muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda. Nasihatilah mereka, supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Bendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini sambil menantikan penghenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. tetapi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Alleluia 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 Barang siapa mengasihi aku Ia akan meneruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya Alleluia 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus bersabda kepada para murid Siapa diantaramu yang mempunyai seorang hamba yang membacak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum dan sudah itu engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kalian apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu endaklah kalian berkata kami ini hamba-hamba tak berguna kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan demikianlah sabda Tuhan berkucing ales Tuhan saudara-saudari yang terkasih setiap dari kita mempunyai tanggung jawab sebagaimana dalam bacaan yang pertama dengan padat bagaimana Paulus mengingatkan kepada Titus dan juga mengingatkan kepada siapa saja akan tanggung jawab masing-masing sebagaimana yang mereka emban baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak sebagai suami sebagai istri dan banyak hal yang disampaikan oleh Paulus tentu saja pengalaman tanggung jawab menjadi pengalaman yang berharga bagaimana orang harus siap untuk menjalankannya bahkan tidak dengan setengah-setengah melainkan dengan sepenuh hati dengan suka cita kami ini hamba-hamba tak berguna kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan saudari-saudari demikian juga dalam injil hari ini menjadi menarik bagaimana dalam injil ini dimulai dengan Yesus ketika bersabda kepada para muridnya siapa diantara kamu yang punya seorang hamba yang membaca atau mengebalakan ternak baginya waktu pulang dari ladang lalu berkata mari dan makan bersama kami kamu telah bekerja keras hari ini apakah kamu lebih suka tidak mengatakan kepada pelan itu ayo kerja kembali karena aku sudah datang ada sesuatu yang menarik bahwa ternyata pelayan ini menjadikan perhatian bagi Yesus bagaimana dia punya tanggung jawab dan dia pun bisa melayani dengan baik bahkan dengan setia Yesus kemudian mengajukan pertanyaan kepada para muridnya apakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba pelayan karena telah melayaninya ada dua kemungkinan kemungkinan besar bisa jadi ketika ada kesadaran dalam dirinya dia akan berterima kasih tetapi bisa jadi bahwa Tuhan itu tidak berterima kasih karena hanya melakukan sebatas apa yang dikendaki oleh Tuhannya apalagi ketika Tuhannya itu membayarnya kemudian Yesus berkata kepada para murid demikian juga lah kamu jika kamu telah melakukan apa yang diperintahkan kepadamu katakanlah kami hanyalah hamba-hamba yang hina kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita juga menjadi hamba kita juga menjadi pelayan-pelayan Yesus sebagai hamba sebagai pelayan Yesus mengharapkan kita agar kita melakukan pekerjaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik bahkan dengan setia dia juga mengharapkan kita untuk melakukannya dengan cara yang penuh kasih dan itu juga tidak mudah dalam perumpamaan ini tidak ada upah bagi seorang hamba dan tentu saja justru betapa kita akan menikmati upahnya sebagai dikatakan Yesus upahmu besar di surga nampaknya sederhana tetapi menjadi tidak mudah bahwa ketika kita boleh menjalani setiap tanggung jawab kita dengan setia dan dengan baik maka seringkali saya mengajak juga para seminaris waktu itu kalau kita serius Tuhan lebih serius artinya ketika kita sungguh-sungguh maka Tuhan juga akan memberikan berkatnya itu dengan lebih sungguh-sungguh dari apa yang menjadi kebutuhan yang kita mohonkan ibu bapak saudara dan seringkas Tuhan apa yang bisa menjadi permenungan bagi kita berkaitan dengan soal apa yang harus kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita apakah kita sudah puas dengan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba sebagai pelayan-pelayan dan bahkan atas tanggung jawab kita tanggung jawab di tengah keluarga tanggung jawab dalam pekerjaan kita tanggung jawab dalam pelayanan kita apakah kita sudah puas dengan melakukan apa yang harus kita lakukan suatu kenyataan banyak aktivitas dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari adalah aktivitas dan tugas yang tidak jarang membosankan tetapi disitulah kita ditantang bahwa dalam kebosanan dan hal yang biasa kita akan dimampukan untuk melakukannya dengan cara yang luar biasa cara yang luar biasa itulah rahmat Tuhan sungguh akan bekerja di dalam hidup kita mari saudari-saudari kita merahmat Tuhan agar kita boleh menjadi pelayan-pelayan atau bahkan menjadi abdi Tuhan yang telah diberi tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk melakukannya dengan baik dan setia kami ini hamba-hamba tak berguna kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan semoga karya-karya Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita boleh kita jalani pula dengan sukacita dan pada saatnya kita akan menikmati apa itu bahagia yang kita petik dari kesetiaan dan kebaikan kita yakni bahagia hidup kekal penyelenggara suatu acara itu panitia cara kerja dan rencana perlu ditata jadilah pelayan yang baik dan setia rasa bahagia akan tersedia bagi kita Tuhan memberkati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad marilah muartakan misteri iman kita selamat menikmati selamat menikmati segala tugasmu katakanlah kami ini hamba yang tidak berguna kami hanya melaksanakan tugas kami marilah kita berdoa Allah Bapak yang maha mulia kami bersyukur karena dalam peranik karisti ini engkau telah menyatukan kami dengan Putramu meskipun kami hanyalah hamba-hamba tak berguna semoga kami tetap setia dalam tugas tanggung jawab perutusan kami sampai kami kau satukan dalam kedamaian abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin saudara-saudari pergilah dalam dami sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu syukur kepada Allah